Halo everyone, balik lagi sama gue, Tiranisya Kalian pernah gak sih, pas mau pergi jalan-jalan, staycation, atau bahkan mudik pulang kampung Bebawaan di koper itu udah bener-bener banyak banget Ditambah lagi, ada barang wajib yang harus banget kalian bawa, yaitu alat sholat Dan kebanyakan, alat sholat itu bener-bener makan space kayak gini Padahal mau kenanya udah bahan tipis, tapi tetep penuh Nah, kali ini gue mau ngeracunin kalian alat sholat travel yang bener-bener bermanfaat dan berfungsi banget Yang pasti gak makan space kalau dibawa kemana-mana Penasaran gak sama produknya? Stay tune terus ya Besti Oke Besti, ini adalah rekomendasi produk-produk alat sholat travel yang bakalan gue review kali ini Yang pertama, ini ada mukena polos Kemudian, ada mukena yang warna two-tone Dan yang pasti, ada sejadah travel juga yang sekalian bakalan gue review So, kita review satu-satu ya Produk pertama yang gue review, yaitu mukena yang model polos ini Dari segi bentuk bener-bener kecil banget Seperti namanya, ini mukena mini travel Dan ini adalah detail bagian tali tasnya Terdapat dua buah multi-era sintetis di bagian ujung Nah, untuk model tasnya, dia model serut kayak gini Dan gue tuh bener-bener amaze banget Karena mukenanya bener-bener bisa dilipet jadi sekecil ini loh Nah, selain satu set sama tasnya Jadi mukena travelnya juga udah satu set Sama sejadah mini Dan ini untuk alas sujud Oke, sekarang disini gue mau review untuk bahannya Karena penasaran banget ya Bahannya bisa dilipet-lipet kecil, bagus gak nih? Oke, untuk review bahannya Ini terbuat dari bahan parasut premium Korea Dan ternyata bahannya itu gak tipis Yang seperti dugaan gue Bahannya masih oke banget Dan dia gak terawang Terus adem gitu loh di kulit Untuk bagian jahitan-jahitan di setiap sisinya Gue cek juga rapi Terus di bagian leher juga dari sletingnya Jadi kita bisa adjust gitu Dan yang pasti gak ada yang demenya kekecilan Udah pasti plek di muka dan enak dipakainya Nah, untuk bagian bawahannya ini terdapat karet yang elastis Dan nyaman banget dipakainya Dan untuk tinggi gue yang 162 cm ini Panjangnya masih lebih banyak banget Lanjut kita try on untuk bagian atasannya Seriously bestie Ada satu hal yang bikin gue amaze Yaitu pas dipakai Dia tuh gak keresek-keresek Karena kan setau gue bahan parasut itu kan agak berisik ya Di kuping Tapi ini tuh enggak dong Nah terus untuk ukuran mukena atasannya juga panjang Dan ini menutup tangan Bagian belakang juga masih panjang Bener-bener gede dan lebar Untuk ukuran dewasa Gue malah kepikiran Ini bukan cuma dipakai buat travel Tapi buat sehari-hari juga kayaknya enak deh Nah selain warna apple cinnamon yang gue beli tadi Gue juga disini beli warna raset Yang gak kalah cakep warnanya Dan untuk warna-warna yang gue beli disini adalah Warna-warna earth tone Atau ala-ala cewek bumi Lanjut untuk model berikutnya Ini adalah warna dengan model two tone Jadi bagian atasan dan bawahannya itu Warnanya beda Tapi tetep senada So far Kalau gue disuruh milih Gue pilih yang model two tone ini Karena jujur ini tuh bener-bener unik banget Meskipun warna bagian atasan dan bawahannya beda Tapi tetep keliatan cantik Dan estetik looknya Cekok banget kan Nah meskipun mukenanya bisa dilipat sekecil mungkin Tapi mukena ini bener-bener lebar Dan nyaman dipakai setiap gerakan sholat Gimana-gimana Kalian udah ngincir belum? Jadinya mau beli yang warna apa nih? Boleh komen di bawah video ini dong Oke produk berikutnya Yaitu adalah sejadah travel Ini sejadah mini yang bener-bener praktis Dan gampang dibawa kemana-mana Nah cara bongkar lipatannya Gampang banget Tinggal dibuka kayak gini aja Dan untuk bahannya sendiri Ini terbuat dari bahan polyester Untuk jenis bahannya Dia waterproof Dan mudah dibersihkan Terus untuk perintingannya Gue suka banget Karena dia tuh tegas Dan perintingannya cakep Motifnya juga banyak Kalian bisa sesuaikan dengan selera kalian Kerennya lagi di bagian belakang itu Terdapat anti-slip Jadi meskipun sejadah ini keliatannya tipis Tapi gak gampang geser Dan ini dia looknya Pada saat sejadahnya digunakan Cakep banget kan? Nah setelah sejadahnya digunakan Kalian gak usah khawatir Disini gue mau ngeliatin Cara ngelipet sejadahnya Yang bener-bener gampang banget Caranya Kalian tinggal ikutin aja Bekas lipatan sebelumnya Kayak gini Nah setelah semua lipatannya Sampai ke ujung Tinggal dibalik aja bagian kantongnya Sampai lipatan-lipatan tadi Masuk ke dalam kantongnya Kayak gini Bener-bener praktis Dan simple banget Buat dibawa kemana-mana Selanjutnya ada sejadah dengan model kedua Ini adalah sejadah genggam Yang bener-bener bentuknya Satu genggaman tangan aja Kecil banget Nah buat sejadah yang model ini Itu terdapat pengait Atau gantungan Jadi nanti si pengaitnya ini Bisa dicantelin ke tas gitu Terus disini juga terdapat perkat Nah si perkatnya ini Tinggal dibuka aja Kayak gini Kemudian Buka gulungannya Dan langsung dibuka aja Tiap lipatan dari sejadahnya Nah untuk bahan sejadahnya sendiri Ini sama persis Dengan bahan yang Model pertama tadi Bagian belakangnya pun Ada anti-slipnya Cuma memang Model ini mungkin Karena digulung Jadi looknya Agak keliatan kusut Tapi so far Masih oke banget Dan ini dia Look dari sejadah travel Untuk model yang kedua Nah meskipun sejadah Yang model kedua ini Bentuknya lebih kecil Tapi masih oke Untuk dipake sholat Nah disini Gue mau liatin Cara lipat sejadahnya Setelah selesai digunakan Agar kembali Seperti semula Tinggal dilipat Mengikuti lipatan sebelumnya Kemudian digulung aja Sampai ke ujung Sampai ketemu Sama perekatnya Tuh bener-bener Simple Dan gak ribet Buat dibawa kemana-mana Anyway disini Gue kasih liat Perbedaan ukuran Dari sejadah model pertama Dan sejadah model kedua Gimana-gimana Kalian udah ada inceran Belum nih Bestie Mau pilih yang model mana Comment ya Oh ya di toko yang sama Gue juga beli tas Alpintress Hmm pilih yang ini Atau yang ini ya Kalau kalian pilih yang mana Oke sekalian aja Gue disini mau Review tasnya Nah untuk tasnya sendiri Ini tuh terbuat dari Bahan knit Atau rajut Tapi bahan knitnya itu Dia tebel dan premium banget Dia ada campurannya Sama bahan polyester Tas ini hanya satu slot Dan di bagian atasnya itu Terdapat kancing magnet Kayak gini Nah untuk bagian handle-nya Ini bener-bener tebel banget Karena bahannya itu Dua lapis Nah untuk motifnya sendiri Disini gue beli Dua motif yang berbeda Ini dengan bahan yang sama Dan dengan model yang sama Nah meskipun secara look Tas ini keliatannya kecil Tapi tas ini elastis Jadi bener-bener bisa muat banyak Dan cocok banget Dipake buat grocery shopping Oke disini gue mau liatin ke kalian Cara pake tas ini Yang pertama Cukup ditenteng aja Kayak gini Tuh diselipin di tangan Dan jadi Yang kedua Dibikin note bag Ala-ala cewek-cewek Di Pinterest gitu Tuh Cakep juga kan So menurut kalian Lebih lucu yang mana Yang ala-ala cewek bumi ini Atau yang ala-ala cewek kue ini Menurut gue tasnya bener-bener estetik banget Apalagi yang warna ini Karena ini tuh udah kayak Satu set banget Sama outfit gue Bisa dipake buat jalan-jalan Gak cuma bisa dipake Buat grocery shopping aja Oke besti Itu dia tadi Untuk produk-produk Yang gue review kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Buat kalian Yang lagi cari Salah satu dari produknya Nah untuk link produk Yang gue review Kalian bisa cek Description box Unilex video Bye besti Thank you so much For watching this video Don't forget to like Comment and subscribe